Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Berikut ini adalah review Materi dan pengayaan Untuk Aritematika Sosial Ini sesuai dengan program pemerintah Untuk belajar dari rumah Minggu kedua Aritematika Sosial Untuk SMP Kita akan Memulai Aritematika Sosial Dari memahami apa itu Aritematika Sosial Aritematika ini adalah Cabang dari Matematika Karena namanya adalah Aritematika Sosial Di sini nanti akan Menggunakan Matematika Untuk menyelesaikan masalah-masalah Sosial Terutama di perdagangan Jadi nanti ada Laba, ada rugi Ada pajak, bruto, neto Dan tara Itu yang akan kita bicarakan Kita akan mulai dari Harga pembelian Harga penjualan Untung dan rugi Apa itu Harga beli ya Ini sesuai dengan Namanya ya Harga beli ya Kalian membeli itu Harganya berapa itu Harga beli Paling intinya gitu ya Dalam perdagangan Biasanya beli itu Kalau orang Jawa bilang Kulaan Kita kulak Atau beli Biasanya di Grosser Atau Lebih murah lagi Kalau langsung ke pabrik Tapi tidak semua pabrik Bisa langsung menjual ke kita Ya Mereka lewat Grosser Ya harga Barang dari pabrik Grosser Atau tempat lainnya Tempat yang dimana Kita itu beli cukup banyak Terus kita jual lagi Secara ejaran Biasanya gitu ya Harga beli Sering disebut dengan modal Tapi modal Bukan hanya harga beli Ya dalam situasi tertentu Modal adalah Harga beli Ditambah ongkos Atau biaya lainnya Ya biaya Transportasinya Biaya Pajaknya Biaya Dan biaya-biaya lain Ya untuk Proses bungkusnya Upah Yang membungkus Jadi Modal itu keseluruhan Dari uang yang kita keluarkan Untuk menghasilkan Satu Barang Atau Mengepakulang Satu barang Ya Nah kalau harga jual Harga yang kita berikan Pada yang beli Ya Harga yang ditetapkan Oleh pedagang Atau kepada pembeli Ya Jadi Misalnya Pemilik toko Grocer pun Bisa Berposisi Sebagai pembeli Dan penjual Gitu ya Dia membeli ke pabrik Menjual ke Pedagang eceran Pedagang eceran Membeli dari Grocer Dijual ke Masyarakat Seperti itu Ya Disini ada Untung Atau laba Untung Atau laba Adalah Selisih Antara harga penjualan Dengan harga pembelian Ya Tapi kalau nilainya positif Ya Jadi Pada intinya Kita untung Kalau kita Jualnya lebih mahal Dari beli Itu aja Ya Kalian untung Kalau kalian beli Terus kalian jual lagi Lebih mahal Itu untung Kalian beli Kalian jual lagi Lebih murah Itu namanya rugi Ya Jadi rapa Harga penjualan Dikurangi harga pembelian Ya Ini adalah laba Jadi kalian jual Ya Dikurangi beli Itu Labanya Kalau rugi Harga pembelian Dikurangi harga penjualan Karena harga penjualannya Lebih rendah Ya Namanya selisih Disini selisih Itu yang besar Dikurangi yang kecil Ya Kata selisih Itu besar Dikurangi kecil Ya Itu namanya selisih Ya Kalau laba Berarti yang lebih besar Adalah jualnya Kalau rugi yang lebih besar Belinya Jadi rugi Belinya Uang yang dikeluarkan banyak Hasilnya sedikit Ya Contoh soal Langsung aja Tentukan harga per unit Jika diketahui Harga keseluruhan Berikut ini Harga Satu Kardus Mie instan Berisi 35 buah Ini 33.500 Harga per unit Nah ya Harga per unit Harga Atau per bungkus Ya istilahnya Ya Atau per piece Ya Bisa Kalau Kardus Mie instan Ya Berisi 35 Nanti per bungkus Kita tinggal Membagi Ya 33.250 Dibagi 35 Nah Kita Belinya per bungkus Itu berapa Biar cepat Saya pakai Kalkulator 33.250 Ya Dibagi 35 Nah 950 950 Rupiah Ya Kalau kita Bilang ini adalah Uang Ya jangan lupa Dikasih RP Terus Koma 0 0 Ya ini adalah Nilai sennya RP menunjukkan Ini nilai rupiah Belum tentu rupiah juga Bisa dolar Ya Bisa macem-macem Ya bisa yen 950 Harga per bungkusnya Jadi agar untung apa Jualnya harus lebih mahal Nanti Ya Sekarang yang AB Harga Satu gros Cepit rambut Adalah 200.000 216.000 Satu gros itu 12 rusin Nah ini penting ya Kalau biasanya Penjepit rambut Maaf Penjepit rambut Biasanya dalam Gros Lusin Gitu ya Satu gros Ada 12 Lusin Satu lusin Ya Satu lusin Ini adalah 12 biji Ya Atau 12 buah Ya Nah Berarti satu gros Berarti 12 Kali 12 Sama dengan 144 Biji Atau buah Ya Atau Biji ya Nah Biji Itu ada Itu gros Terus Kalau kita beli baju Ya Biasanya Satuannya adalah Kodi Kodi Ini satu Kodi 20 buah Ya Kalau di Jawa Dikenal Jina Satu Jina Itu 10 Ya Sejina Gitu ya Kalau di bahasa Indonesia Gak ada ya 10 ya 10 Gitu aja Satu kodi 22 Ya Jadi ada lusin Ada gros Ada kodi Ini Bahasa yang biasa digunakan di pasar Nah Kalau disini Ada 12 lusin Harga Nah ini Belum saya kasih Per Per Bungkus Ya Per Bungkus Biasanya disingkat BKS Ya Per bungkus Gitu ya Disini Harga Sama dengan Sama Berarti Dibaginya adalah dengan 144 216.000 Dibagi 144 Nah ini nanti harganya berapa Harganya adalah 216.000 Ya Dibagi 144 Jeleng 1.500 1.500 Rupiah Karena ini uang Dikasih RP Ya 1.500 Dikasih RP RP 1.500 Ya Disini ada titiknya Setiap kelipatan 3 Ya 0.00 Rupiah Ya Gak usah kasih rupiah Sudah ada RP-nya ya Oke Ini Per 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 biji Ya Per biji Atau biasanya Per piece Piece itu PCS Per piece Atau Per piece Kalau di toko-toko Ditulis seperti ini ya Piece itu bahasa Inggris Ya Ditulisnya PCS Gitu Kita Ada contoh lagi Seorang pedagang Mempunyai modal Nah Modalnya Adalah 500.000 Uang itu Digunakan untuk Membeli 2 lusin Pakaian Anak Ya 2 lusin Berarti Biasanya Banyaknya Barang itu Dinyatakan dalam N ya N nya adalah Kalau Harga satuan Biasanya A Ya Harga per Biji itu A Gitu Biasanya Kalau di toko-toko Gitu ya A nya 1.500 1.500 1.500 Ya Ada RP nya Hampir lupa Koma 00 Per PCS Biasanya Tulisnya Seperti ini Ya Kalau di toko-toko Di price tag Namanya Nah Seperti ini ya Terus digantungkan Oke Nah Seorang pedagang Mempunyai modal Nah Disini 2 lusin Berarti 2 Kali 12 Yaitu 24 PIS Gitu ya Seorang pedagang Mempunyai modal 500.000 Ya Digunakan Ini modalnya Modal Ya Tulis aja disini ya Modalnya adalah 500.000 Ya Disini Karena ini Sekedar diketahui Ya Boleh gak Kita kasih RP Ya Untuk menyederhanakan Biar dilihatnya Lebih enak Jika pedagang tersebut Menjual Pakai anak-anak Dengan harga Nah Jual per piecenya ya Jual sama dengan 20.500 Ya Per piece Ya Untung atau rugi Apakah untung Apakah rugi Oke Jadi Pendapatan Itu adalah Harga jual Dikali dengan Banyaknya Barang Itu pendapatan Ya Jadi harga jualnya Berapa disini 20.500 Ya Dikalikan Banyaknya Barang 24 Ya Kita lihat Kita hitung Pakai kalkulator Biar cepat Ya Oke 20.500 Ya 20.500 Ya Sama ya Oke Dikalikan 24 Dikali 24 Sama dengan 492.000 492.000 492.000 Kita lihat Modalnya 500.000 Pendapatannya adalah 492.000 Berarti artinya dia rugi Berapa kerugianya? Kerugianya adalah 500.000 Dikurangi 492.000 Ya Kalau di kalkulator Biar cepat Langsung aja Kurangi 500.000 Ya Rugi 8.000 Itu dari Modal bersihnya Rugi 8.000 Belum Pengemasannya Belum Apa Transportasinya Ruginya banyak deh Rugi Gitu Ya Kata untung Nah Kalau Ditanya ruginya Berapa Kalau merupakan Jawaban akhir Jangan lupa Dikasih RP Ya Ini bisa dikatakan Titik Koma 0 Oke Persentase rugi Sekarang Berapa persen Ruginya Nah Persentase rugi Adalah untung Kalau persentase untung Ya Adalah untung Ingat Persentase Dihitung Berdasarkan Harga pembelian Ini penting Bukan harga penjualan Persentase rugi Juga dari Harga pembelian Ya Dari rumus Yang kita miliki Ini Untuk soal di atas Ini rugi Berapa persen Ya Ruginya Jadi Persentase Dari rugi Adalah 8.000 Dibagi 500.000 Dikali 100 Persen Ini cara Hitungnya Ribunya Bisa kita Coret Ratusnya Bisa kita Coret 8 Per 5 Persen 8 1 per 5 Itu 0,2 Berarti 8 Dikali 0,2 Ya Persen Adalah 1,6 Persen Ini adalah ruginya Cara cepat Menghitung Gitu ya Coba di Ingat Itu Apa 1 Per 2 Itu 0,5 Kalau 1 Per 3 Itu 0,3 3 3 3 3 3 Ya Kalau 1 Per 5 Adalah 0,2 3 Per 4 Itu Adalah 0,75 Ya Ini Biasanya yang keluar ya 1 Per 8 Adalah 0,125 Sekarang Kita Langsung Ke contoh soal lagi Tentukan Persentase Untung Atau rugi Yang A Ini Jelas Dia Untung Apa Rugi Pembelinya Sekian Jual Sekian Untung Untungnya Berapa Untungnya Adalah 72 Ribu Dikurangi 60 Ribu Ya Disini Untungnya Adalah Ini Ribu Ya Disini 2 Ya 12 Ribu Untungnya Untungnya 12 Ribu Persentase Untung Ya Ini Adalah 12 Ribu Ingat Dibaginya Dengan Apa Dengan Pembelian Ya Dibagi 60 Ribu Kembali Dibagi 60 Ribu Kali 100 Persen Sama Dengan Ribunya Bisa Dicaret Nol Nol Dengan 10 Bisa Dicaret Ya Ini Hilang Satu Nol Terus 6 Dua Ke 12 Ini Dapat 2 Ya Berarti 20 Persen Nah Cepatkan Hitungnya ya Pake Caret Caret Gitu Aja Disini Nah Disini Belinya Lebih mahal Daripada Jualnya Pasti Rugi Ruginya Berapa Jualnya Kok Cuman Sekian Nah Belinya Berapa 75 Dijual 67 500 Ya Nol Nol Disini Nol Dikurangi 5 Dapat 5 Ya Kan Pinjam 1 Jadi 10 Disini Ini tinggal 4 Ya Terus pinjam 1 Ini tinggal 6 Ini 14 14 Bagi 7 Adalah 7 7500 Ya Ruginya 7500 Persentase Rugi Ya Persentase Ruginya Sama Dengan Berapa Sama Dengan Nulisnya R Kok Jelek Ya Keliru Untung Seh Tadinya Persentase Ruginya Sama Dengan 7500 Dibagi Ingat Dibagi Harga Pembelian Bukan Penjualannya 75 Ribu Kali 100 Persen Ya Saya nyeretnya Pakai warna Biru saja Biar nyolok Ya Ribunya Dengan Ini Nolnya 2 Sama Nol ini 1 75 75 Itu habis Tinggal 10 Persen Ya Oke Lagi Contoh Soal lagi Contoh Soalnya Yang Banyak Biar Puas Ya Pak Togar Mendapat Untung Ini Diketahuinya Adalah Persentase Untung Ya Saya Hitung Mulai Dari Sini Aja Persentase Dari Untungnya Adalah 8% Ya 8% Itu Artinya 8 Per 100 Artinya Ya Atau 0,08 Dinyatakan Dalam Ini Boleh Dinyatakan Dalam Ini Boleh Ini Boleh Mana Yang Memudahkan Dihungan Kita Ya Pak Togar Mendapat Untung 8% Dari Harga Pembelian Seekor Sapi Jika Pak Togar Membeli Untung Adalah Sekian Maka Tentukan Harga Beli Ya Persentase Untung Sama Dengan Harga Untung Dikurak Bagi Harga Beli Kali 100 Persen Ya Persentase Untungnya 8% Berarti 8% Ya Sama Dengan 8% Itu 8 Perseratus Ya 8% Kemudian Ini Adalah Untung Untungnya Berapa Untung Adalah 6800 Ya Atau Ini Biarkan Dalam Untung Dulu Untung Dibagi Beli Kali 100% Nah Ini Yang Bisa Kita Coret Itu Kita Coret Dulu Ya Sama Sama Persen Itu Artinya Perseratus Ya Ini Dicoret Disini Dicoret Sama Sama Dicoret Persen Perseratus Jadi Yang Ditanya Adalah Harga Beli Beli Kita Kalikan Silang Kesini Jadi Beli Sama Dengan Untung Dibagi 8 Kali 100 Nanti Jadi Untuk Berikutnya Kita Tidak Harus Menghapal Setiap Rumus Ya Selebihnya Kita Pakai Perkalian Silang Pengertian Dari Perkalian Silang Pengertian Dari Aljabar Ya Jadi Kalian Balik Aja Yang Dihitung Beli Jadi Tipsnya Gitu Ya Atau Mungkin Kalau Kalian Dari Dari Awal Pengen Ya Persentase Untung Sama Dengan Untung Bagi Beli Ya Kali 100% Ini Boleh Aja Beli Itu Sama Dengan Untung Dibagi Persentase Untung Kali 100% Nah Ini Kalian Anggap Sebagai Rumus Ya Terserah Tapi Tidak Saya Sarankan Ya Mending Kita Tetap Rumusnya Tetap Satu Saja Yang Lain Kita Gunakan Skill Matematika Kita Ya Oke Nah Sekitar Sampai Sampai Sini Ya Jadi Beli Sama Dengan Untungnya Berapa 680.000 Dibagi 8 Ya Dikali 100 Dikali 100 Ya Maka 68 Dibagi 8 Ya Kita Bagi 68 Dibagi 8 68 Dibagi 8 Sama Dengan 8,5 Ya 8,5 8,5 Terus ada Nolnya Berapa Ini 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Jadi Nolnya Mundur 6 1 2 3 4 5 6 Dan Masing-masing Dikasih 0 Disini Ya Seperti Ini Berarti 8 8 Juta 500 Ribu Koma 00 Depannya Kasih RP Ya Atau Ditambahkan Gini Boleh Jadi Ya Harga Jika Pak Togar Memperlu untung Tentukan Harga Penjualan Sebentar 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 Yang ditanya Harga Penjualan Bukan Harga Beli Ini Harga Beli Ya Hampir Saja Saya Melakukan Kesalahan Ya Berarti Jual Ini Adalah Beli Ditambah Untung Yang ditanya Harga Penjualan Ternyata Ya Harga Penjualan Hampir Saja Belinya Berapa Belinya Adalah 8 500 Ribu 8 Juta 500 Itu Tambah Untungnya Adalah 68 Ribu Ya Jadi Ini Kalau Ditambahkan Dapat Ribu Terus 6 6 8 Ini 8 6 5 Di Sini Jualnya Jadi Dikasih RP Dikasih 0 0 Berarti Nanti Jadi Harga Penjualannya Gitu Ya Oke Setelah Kita Tahu Untung Namanya Jual Itu Beli Tambah Untung Ya Oke Jadi Persentase Untung Adalah Untung Bagi Beli Jual Adalah Beli Tambah Untung Nah Sekarang Ada Ongkos Perbaikan Ya Dengan Ongkos Perbaikan Sekian Sebuah Mobil Laku Dijual Sekian Ya Dengan Harga Dengan Harga Ini Diperoleh Keuntungan Sebesar 20% Tentukan Harga Pembelian Oke Jadi Harga Jual Ya Saya ulang Lagi Kalau Gitu Harga Jual Ya Sebenarnya Apa Sama Dengan Sini Yang Sebut Harga Jual Itu Sebenarnya Kasusnya Sama Dengan Ini Anggap Saja Ini Sebagai Rumus Harga Jual Itu Harga Beli Ditambah Untung Rumus Dasarnya Sebenarnya Ini Jadi Tidak Pakai Ruot Ya Harga Jual Adalah Harga Beli Tambah Untung Kemudian Harga Jual Yang Ditanya Adalah Harga Beli Harga Beli Yang Tanya Jadi Harga Jual Ini Adalah Harga Beli Untung Sendiri Ya Untung Sendiri Adalah Harga Beli Kali Persentase Untung Jadi Persentase Untung Kali Harga Beli Itu Itu Adalah Untung Ya Jadi Sekali Lagi Untung Adalah Persentase Untung Kali Harga Beli Bisa Ditambahkan Disini Ya Tidak ada Emang Belum Disini Tadi Ya Boleh Juga Ditambahkan Disini Ya Jadi Harga Untung Atau Laba Untung Sama Dengan Laba Persentase Untung Kali Harga Beli Ditambahkan Disini Sedangkan Rugi Adalah Persentase Rugi Dikali Harga Beli Oke Ya Tambahkan Dicatatan Kalian Ya Kemudian Yang Betanya Harga Beli Jadi Harga Jual Sama Dengan Ini B nya Bisa Dikeluarkan Dengan Cara Satu Tambah Persentase Untung Ini Cara Apa Ya Distribusi Ya Kalau Belinya Dikalikan Kedalam Lagi Jadi Balik Yang Atas Ya Jadi Nanti Beli Sama Dengan Jual Dibagi Satu Tambah Persentase Untung Ini Dianggap Sebagai Rumus Juga Tidak Apa Ya Walaupun Tidak Begitu Saya Sarankan Ya Saya Sarankan Yang Dijadikan Rumus Ini Saja Ini Dipakai Logika Saja Biar Tidak Terlalu Banyak Yang Dihafalkan Oke Nah Sekarang Bisa Kita Masukkan Datanya Jualnya Berapa Ya Uh Disini Belinya Itu Belinya Sendiri Tentukan Harga Pembelian Disini Ada Ongkos Perbaikan Ya Ada Ongkos Perbaikan Jadi Nanti Ini Belinya B B-nya Ini Adalah Modal Tanpa Ongkos Perbaikan Nanti Jadi Beli Itu Sebenarnya Adalah Modal Sebenarnya B-nya Ini Adalah Modal Awal Jadi Disini Adalah Beli Awal Tambah Ongkos Tambah Ongkos Ya Jadi Beli Awalnya Berapa Tambah Ongkos Harus Sadari Itu Ya Jadi Itu B Disini Adalah Sudah Termasuk Ongkos Ya Beli Di Awalnya Berapa Tambah Ongkos Ya Atau Sebenarnya Lebih Cocok Kalau Dari Awal Ini B B Saya Lebih Cocok Kalau Saya Pakai Istilah Modal Ya Karena Ada Ininya Disini Boleh Kita Ganti Modal Ini Adalah Modal Ya Ini Modal Nah Ini Lebih smooth Nanti Jadi Modal Nanti Modal Adalah Beli Ditambah Ongkos Ya Jadi Kita Kita Akan Menghitung Modalnya Dulu Ini Jadi Kita Akan Hitung Modalnya Dulu Ya Ini Lebih Jadi Kita Ada Modifikasi Rumus Karena Di Permasalahan Tersebut Ada Ongkosnya Kita Fleksibel Saja Rumusnya Bentuknya Sama Ya Nah Sekarang Kita Akan Menghitung Modal Loh Liru Mode Nah Kita Akan Menghitung Modal Itu Sama Dengan Jualnya Berapa Jualnya Adalah 60.000 Nah 20% Itu 0,2 Ya 20 Per 100 20 Per 100 Ya Adalah 0,2 Dan 1 Ditambah 0,2 Nanti Adalah 0,1 Jadi Ini Masih Bisa Kita Hemat Waktu Perhitungannya Ya Jadi 60 Dijual Dengan 60 Juta Dibagi Satu Ini Gini Dulu 1 Tambah 0,2 0,2 Dari 20 Per 100 Jadi Modal Ini Nanti Adalah 60 Juta Dibagi 1,2 Ya Sama Dengan Ya Kita Hitung 60 Juta Ya Dibagi 1,2 Ya 500 Juta Eh 50 Juta Maaf Ya 50 Juta Ini Modalnya Ya Belinya Ini adalah Modal Dikurangi Ongkos Ya Yang ditanya Adalah Beli Ya Maka 50 Juta Dikurangi 50 Ribu Ya Jadi Tinggal Ngurangi 50 Ribu Oh Kebanyakan 49 Juta 950 49 49 Juta 940 Eh Berapa 950 Ya 950 Jangan lupa Japan akhir Kasih RP Koma 00 Nah Seperti ini Lagi Sekor Kambing Dibeli Dengan harga 60 50.000 Ya Nah Kalau ini Tidak ada Kita istilahnya Beli aja Tidak usah Modal Karena Tidak ada Angkos Di sini Jadi Belinya 50.000 Beli Adalah 600.000 Berapa Rupiah Kambing itu Dijual Agar memperoleh Keuntungan Sama Dengan Tadi Namanya Jual Adalah Beli Tambah Untung Selalu Seperti Ini Atau Jual Adalah Beli Dikurangi Rugi Kalau Rugi Dikurangi Ya Jual Adalah Beli Tambah Untung Sekor Kambing Dibeli Dengan harga 600.000 Berapakah Kambing itu Harus dijual Agar Perluh Keuntungan 8% Ya Jadi Jual Adalah Beli Untung Adalah Beli Kali Persentase Dari Beli Persentase Untung Ya Maka Beli Dalam Kurung Satu Ditambah Persentase Untung Nah Ini Adalah Jual Mau Dianggap Promo Silahkan Saya Kasih Kotak Maka Jual Sama Dengan Belinya Berapa Belinya Adalah 600.000 600.000 Nah Kalau 8% Ini Adalah 0,08 Berarti 1 Ditambah 0,08 Adalah 1,08 Oke 8 Perseratus Jadi Nanti 600.000 Dikali 1,08 Itu Cara Jawabnya 600.000 Ya Dikali 1,08 648.000 648.000 Kalian Menghitung Untungnya Dulu Boleh Boleh Juga Kalian Menghitung Untungnya Dulu Untungnya Berarti 600.000 Ya 600.000 Saya Kalikan 8 Perseratus Ya Terus Hasilnya Ditambahkan Sama Belinya 600.000 Boleh Boleh Ya Ini Nanti Tentu saja Akan Ketemu 48.000 Ya Jadi Jual Sama Dengan Beli Tambah Untung Sama Dengan Disini 600.000 Ditambah Untungnya Adalah 48 Jadi Hasilnya Adalah 648.000 Boleh Sama Hasilnya Ya Nah Yang penting Jawaban Akhir Dikasih RP Dan Koma 00 Karena Ini Adalah Uang Ya RP Koma 00 Lanjut Risma Menjual Sepedanya Dengan Harga Jual Ya Ini Harganya Adalah 275.000 Ya Dan Mendapat Keuntungan Persentase Dari Untung Adalah 5% Ya Persentase Untung Biasanya Disimpulkan I Interest Boleh Persentase Untung Biasanya Disimpulkan I Ini Interest Interest Itu Bahasa Inggris Dari Untung Ya Dari Persentase Untung Berapakah Harga Harga Pembelian Sama Jual Sama Dengan Beli Tambah Untung Ya Tapi Yang Danya Adalah Pembelian Jual Sama Dengan Beli Tambah Persentase Untung Kali Beli Sama Dengan Tadi Jual Sama Dengan Beli Satu Tambah Persentase Untung Ya Kan Gitu Yang Danya Adalah Harga Beli Maka Beli Sama Dengan Jual Bagi Satu Tambah Persentase Untung Mudah Kan Ya Jadi Belinya Sama Dengan Jualnya Berapa Rp275.000 Dibagi 5% Ini Adalah 0,05 Ditambah Satu Adalah Dibagi 1,05 Eh 1,05 Tinggal Bagi Ya Biar Cepat Kalkulator Saja Nah Seperti Ini Loh Saya Geser Kok Gak Bahu Ini Adalah Rp275.000 Ya Dibagi 1,05 200 Angkanya Tidak Enak 261 904 261 905 Dibulatkan Jadi 905 905 Rupiah 0,00 Dibulatkan Atau Kalau Mau Dibikin Ada Sen Ya Tetap 4 Saja 4,2 Angka Di belakang Ini Kita Ikutkan 76 Ya Kalau Kita Kalau Kalian Buka Buku Bank Orang tua Kalian Ya Kan Ada Sen Sen Seperti Ini Sen Itu Tetap Dihitung Di Apa Di Perbankan Ya Seperti Ini Siapannya Ya Oke Harga Belinya Enak Ya Gimana Lagi Disini Kesalahan Di Nunya Apa Betul kan 5% Betul 275 Khawatir Kalau Salah Ketik Itu Saya 275 Betul 0,05 Ya Tadi 1,05 Betul Kemastikan Sekarang Kita Pada Segmen Berikutnya Yaitu Rabat Atau Diskon Diskon Ya Bruto Tara Dan Neto Ya Kalian Kalau Mau Beli Apa Suka Cari Diskon Kan Berikut Ini Adalah Cara Ngitung Diskon Nah Selain Itu Ada Ada Istilah Harga Bersih Harga Bersih Itu Harga Mula Mula Adalah Harga Bersih Harga Setelah Diskon Maaf Harga Kotor Itu Harga Mula Mula Dikurangi Diskon Ya Harga Kotor Adalah Harga Mula Mula Harga Mula Mula Ini Harga Bersih Harga Setelah Diskon Atau Ini Harga Sebelum Diskon Ya Harga Sebelum Diskon Ya Kita Biasa Bila Bila Itu Ini Harga Setelah Diskon Ya Harga Kotor Adalah Belum Sebetul Dipotong Rabat Harga Bersih Adalah Sudah Dipotong Rabat Atau Diskon Sekarang Ada Bruto Neto Tara Ya Kalau Kalian Ada Di Kaleng Makanan Atau Bengkus Makanan Ada Neto Neto Ini Disebut Sebagai Berat Bersih Ya Berat Bersih Ya Kalau Bruto Ini Berat Kotor Dan Kotorannya Ini Tara Tara Ini Kotoran Yang Sebut Kotoran Itu Apa Ya Bungkusnya Tara Biasanya Bungkusnya Jadi Kalau Kita Menimbang Satu Karung Beras Atau Satu Karung Gula Berat Bersih Berarti Berat Gulanya Tanpa Karungnya Jadi Rumusnya Bruto Sama Neto Tambah Tara Dengan Kata Lain Kalau Ngitung Neto Ya Bruto Kurang Tara Kalau Ngitung Tara Bruto Kurang Neto Ya Tara Tara Juga Bisa Dihitung Tara Adalah Persentase Dari Tara Ya Dikalikan Bruto Ya Tara Itu Persentase Tara Dikalikan Bruto Ya Untuk Sepekatan Disini Bruto Saya singkat B Itu aja Ya B Untuk Bruto T Untuk Tara Dan N Untuk Neto Itu aja BTN Harga Bersih Adalah Neto Kali Harga Satuan Berat Harga Bersih Adalah Neto Kali Harga Persatuan Barat Ya Oke Kita Lengkapi Tabel Berikut Biar Lebih Paham Harga Mula Mula 45 45 Diskon 10% Cara Cepat Ngitungnya Bagaimana Kalau Di Diskon 10% 10% Itu 0,1 Jadi 45 Ribu Itu Kita Kalikan 1 Dikurangi 0,1 1 Dikurangi 0,1 Adalah 0,9 Jadi Kalau Diskon 10% Kalikan Saja Dengan 0,9 Kali 0,9 Didapatkan Dari 1 Dikali Persentasenya 0,1 Oke 45 Kali 0,9 Ya 45 Rp. Kali 0,9 Cepat 40 Rp. 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 Enak kan Nah Ini harga yang dibayar Ini diskon Ini mula-mula Ya Jadi Harga mula-mula Harga mula-mula Itu harga Neto ya Harga Harga neto Eh Harga mula-mula Harga bruto Maaf Harga bruto Sama dengan Sebentar Harga bayar Harga neto ya Harga neto Ini sama Sama dengan Harga bruto Dikalikan Persentase Diskon Ya Kalau kita Menghitung ini Dengan cara Dikalikan Kalau kita Menghitung ini Dengan cara Dibagi Dibagi Ya Nah Disini Diskonnya 20% Berarti 1 dikurangi 0,2 20% Itu 0,2 Jadi Dibagi 0,8 Caranya Seperti itu Ya Jadi Rumusannya Adalah Seperti ini Ya Harga Mula-mula Harga Bayar Harga Oh Gini aja ya Harga bayar Sama dengan Harga mula-mula Kali Persentase Diskon Harga mula-mula Biar kita sesuai Dengan namanya Ini M Mula-mula B Untuk Bayar Gitu aja Jadi Harga Bayar Sama dengan Harga Koen Harga Mula-mula Kali Persentase Diskon Harga Mula-mula Kali Persentase Diskon Nah Kalau ini Tinggal bagi Ya 64.000 64.000 64.000 Ya Dibagi 0,8 Jeleng 80.000 80.000 Oke Nah Kalau Persentase Bagaimana Ya Harga Bayarnya Sekian Ya Harga Mula-mulanya Sekian Ya Kalau Persentasenya Tinggal bagi Harga Bayar Tapi Ini bukan Persentase Nanti ya Dapatnya Persentase Plus 1 Ya Nanti hasilnya Dikurangi 1 Ya Jadi Kalau kita Tulis secara Komplit Ini Persentase Bukan Persentase Diskon Ya Persentase Diskon Plus 1 Ini ya Maaf Saya salah Rumusnya Ini plus 1 Gini Seharusnya Ya Ya Rumusnya Seharusnya Gini Rumusnya Berevolusi Jadi Persentase Diskon Plus 1 Persentase Diskon Plus 1 Ini sama dengan Harga Bayar Dibagi Harga Mula-mula Harga Bayar Harga Mula-mula Harga Bayar Eh 1 Dikurangi Ya Ampun Makanya Kok ada Yang Aneh Nah Ini harusnya 1 Dikurangi Del Ini kan 1 Dikurangi Tadinya 1 Dikurangi Berarti Ini juga Salah Yang benar 1 Dikurangi Persentase Diskon Ya Berarti Ini juga Salah Cade Del Saja Del 1 Dikurangi 1 Dikurangi Persentase Diskon Ya Sudah Ini fix Anggap saja Sebagai rumus Ya Ini fix Ya Anggap saja Sebagai rumus Tidak 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 Oke Nah Sekarang 1 Dikurangi Persentase Diskon Itu berapa Ya Dibagi saja Harga Bayar Dibagi ini Langsung Harga Bayar Dikurangi Harga Mula-mula Ini dibagi Ini berarti Ya Jadi 52500 Ya Dibagi 60.000 0,875 Ini adalah 1 Ini adalah 1 Dikurangi Persentase Diskon Ya Nah Sekarang Diskonnya Berapa Ya Diskonnya berarti 1 Dikurangi Ini Jadi Persentase Diskon Ngitungnya Nanti Adalah Hasilnya Tadi Dikurangi 1 Ya Jadi Hasil bagi Antara Harga Bayar Dikurangi Harga Mula-mula Ya Eh Balik 1 Dikurangi Ini 1 Dikurangi 1 Dikurangi Harga Bayar Dibagi Harga Mula-mula Ini langsung Dapat Persentase Diskonnya Ya Tapi Kita kan Ngitungnya Ini dulu Nanti Dikurangi 1 Gak apa-apa Dikurangi 1 Hasilnya Minus Tapi Kita tulis Plusnya Ya Berarti Diskonnya Adalah 0,125 Ya Atau 12% Ini Kalikan 100 Ya Kalikan 100 Biar Jadi Persen Ya 12,5 12,5 Ya Pakai Rumus Ini Kelihatan Kan Kelihatan Ya Jadi Kita Sudah Menurunkan 3 rumus Rumus Pertama Atau 2 Rumus Ini Anggap Seja Sebagai 2 Rumus Ini Rumus Pertama Rumus Kedua Oke Sama Ini Tadi Yang Dibagi Tadi Ada 3 Rumus Tinggal Balik Aja Sekarang Yang Ditanya Kembali Adalah Yang D Ini Harga Beli Kalau Kita Harga Beli Tinggal Dibagi Kalau Ini Dibagi Dibagi 1 Kurang 25 Ini 0,75 Tinggal Dibagi Ya Jadi Kayak Tadi 93 750 Dibagi 0,75 Jeleng 125 Dan Kalau Ingin Mencari Harga Ini Dikalikan Disini 0,3 Ya Dikalikan 0,7 Berarti 1 Kurang 0,3 Ya 95 Dibagi Ya Dibagi Eh Dikali Maaf Dikali Ya 0,7 66 500 Yang harus dibayar RP 66 500 Ini 5 Ya Ini ada RP 0,0 Oke Salim Dan Lengkapilah Tabel Berikut Bruto Tara Neto Bruto Adalah Tara Ditambah Neto Berarti Kalau Ngitung Neto Bruto Dikurangi Tara Jadi 5,2 Ya Bruto Dikurangi Tara Langsung Sama Dengan Ini Ya Kemudian Untuk Menghitung Tara Ya Bruto Dikurangi Neto Ya Taranya Berarti 8,8 Dikurangi 8,65 Ya Disini Kasih aja 0 Disini 0 kurangi 5 Adalah 5 Karena ini Jadi 10 Ini pinjam 1 Jadi 7 Ya 7 kurangi 6 Adalah 1 Disini 0 0,15 Ya Kalau Bruto Neto Tambah Tara Ya Tinggal Nambahkan Aja Disini Ini adalah 5,4 Terus Disini 9 Ya 4 Tambah 5 9 Lagi Terus 3 Tambah 5 Ya 3 Tambah 5 8 Oke Kita Nah itu Hitung Bruto Lagi Tinggal Nambahkan Lagi Jadi Disini 5 Oh Oh my god Ini dalam kilogram Ya Jadi ini tadi salah Harus Satuan sama Ya Ini harus Jadikan kilogram Gram Jadi kilogram Adalah Ini adalah 0,55 Kilogram Ya Jadi untuk Brutonya Ditambahkan ya 5 tambah 5 Adalah 0 Ya Nyimen 1 4 Tambah 5 9 Tambah 1 Adalah 0 Ya Kemudian Nyimen 1 Terus Ini 9 Tambah 1 Adalah 0 Nyimen 1 Lagi 3 Ini 5 Disini Adalah 3 3 50 3 50 Kilogram Ya Oke Disini Sama Disini Kilogram Gram Disini Kita Jadikan Kilogram Jadi 0,45 Ditambahkan Jadi Ini 0 Terus Disini 0 lagi Dapat 1 ya Ini 0,45 Tambah 55 Kan 1 Tambah 4 Jadi 5 Disini 5 4 Kita Tambahkan Gitu Nah Ini 2% Taranya Kalau Taranya 2% Ya Berapa Berapa Gram Ya Ini Dalam Kilogram Ya Maunya Wah Ini Yang E Ini Agak Menyelitkan Oke Jadi Tara Ya Ini Adalah Persentase Tara Berarti 2 Per 100 Dikali Bruto Brutonya Adalah 500 Ya Tara Adalah Persentase Dari Tara Dikali Bruto Ya Taranya Kita Hitung Disini 0 Dengan 2 Ya Tinggal 10 Gram Ya 10 Gram Berarti 560 Gram Ya 560 Gram Kalau Jadikan Kilogram Ya Ini Adalah 0,56 Kilogram Dibagi Seribu Ya Jadi Kilogram Kita Lanjutkan Latihan Soalnya Ya Loh Habis ini Habis Masih Masih ada Pajak Ya Jangan khawatir Masih Ya Sekarang Setiap Pembelian Sebuah Buku Ya Setiap Pembelian Sebuah Buku Matematika Di toko Arum Diberikan Rabat Atau Diskon Ya Jadi Diskonnya Adalah 5% Atau 0,05 Ya Kalau Dalam Desimal Dari Harga Patokan Penerbit Jika Besarnya Rabat Yang Diterima Ya Rabat Itu Adalah Diskon Ya Ini Persentase Diskonnya Diskonnya Adalah 100 Eh 1.750 Tentukan Harga Patokan Penerbit Untuk Sebuah Buku Matematika Harga Awal Harga Ya Adalah Harga Awal Itu Sama Dengan Harga Beli Jadi Diskon Diskon Ini Adalah Persentase Diskon Ini Adalah Diskon Dibagi Harga Beli Harga Patokan Dikali 100 Persen Ya Jadi Disini Persentase Diskonnya Berapa 5% 5 Per 100 Ya Sama Dengan Atau Persennya Bisa Kita Coret Jadi Tinggal 5 Gitu Aja Ini 100 Persen Jadi Ini Persennya Kita Coret Ya Jadi Diskonnya Ini 5 Persentase Diskonnya Ini Adalah 5 Tanpa Persen Atau Gini Aja Deh Saya Agak Repot Pasalnya Jangan Menggunakan Kode D Yang Sama Ini 5 Persen Gitu Aja 5 Sama Dengan Disini Diskonnya Berapa Yang Ditanya Diskon Ya Jika Rabat Diskonnya Disini Diskonnya Ini 1750 1750 Ini Adalah Harga Disini 100 Persen Disini Bisa Dicaret Persennya Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Tadi Jadi Harga Sama Dengan 17 500 Ya Eh 17 50 Ya Dikali 100 Dibagi 5 Ya Perkalian Silang Ya 100 Dibagi 5 Adalah 20 Tinggal 17 50 Kali 20 17 50 Kali 20 35 Ya 35 Jumlah Jumlah Uang Yang Harus Dibayar Jika Membeli 60 Buku Matematika Ya Jadi Kita Akan Menghitung Harga Setelah Diskon Ya Jadi Harga Setelah Diskon Jadi Bayar Gitu Aja Ya Bayar Adalah Harga Dikurangi Diskon Harganya Yang Tadi 35 Ya Kemudian Harga Untuk Satu PIS Dikurangi Diskonnya Adalah 1750 Ya 35 Dikurangi 1750 Harganya Adalah 33 250 33 250 Ini Adalah Per PIS Kalau Bayar Untuk 33 PIS Ya Tinggal 33 250 Dikalikan 60 PIS Ya 60 PIS Kalikan 60 Ya Hasilnya Tadi Kalikan 60 Kalikan 60 Akan Menghasilkan 1 995 1 995 Ribu Karena Japan Agir Dikasih 0 0 Terus Dikasih RP Ini Juga Dikasih 0 0 Dikasih RP Oke Sekarang Kita Akan Membahas Satu Sama Lagi Sebelum Membahas Paca Kooperasi Usaha Tani Ya Kooperasi Usaha Tani Membeli Pupuk Sebanyak 10 Karung Ya Kooperasi Usaha Tani Membeli Pupuk Sebanyak 10 Karung Berarti N Sama Dengan 10 Dengan Bruto Adalah 7 Kuintal Ya 7 Kuintal Oh 7 Kuintal Kok J sih 7 Kok Miru J Terus 7 Kuintal 1 Kuintal Ini 100 Kilo Berarti Ini 700 Kilo Ya Kilogram 700 Kilogram Ya Setiap Karung Pupuk Mempunyai Berat Sama Ya Jadi Ada 10 Karung N 10 Ini Berat Masing Masing Jika Tarahnya 3% Ya Tentukan Itu Setiap Karung Kupuk Ya Kita Ngitungnya Setiap Karung Dari Awal Jadi Kita Jika Neto Setiap Karung Kupuk 10 Karung Nggak Usah Di 10 Karung Dengan Bruto 7 Kuintal Ini Untuk 10 Oke Berarti Kita Mengitung Tarahnya Untuk 10 Ini Untuk 10 Karung Ternyata Jadi Bruto Untuk 10 Karung Jadi Tara Tara Untuk 10 Karung Tara Untuk 10 Karung Ya 10 Karung Ini Sama Dengan Persentase Dari Tara Dari 10 Karung Dikalikan Bruto Dikali 10 Karung Disini Adalah 3 Per 100 Dikali 700 Kilogram Kita Coret Dapat 3 Kali 7 Adalah 21 Kilogram Ini 10 Karung Kalau Tara 1 Karung Taranya Saja Adalah 21 Dibagi 10 Ya Sama Dengan 2,1 Kilogram Oke Jadi 2,1 Kilogram Itu Adalah Berat Karung Ya Setiap Karung Ya Oke Jadi Berat Setiap Karung Brutonya Itu Adalah Berarti 70 Kilogram Satu Karung Ditimbang Sama Karung 70 Kilogram Karung Karung 2,1 Kilogram Jadi 69 Kilo 6 9,9 Kilo Berat Aslinya Eh 2 Kilo Kok Dikurangi 2 Kilo 70 Kurangi 2 Itu 68 67,9 Ya Oke Sekarang Kita Membahas Bunga Bunga Dan Sebenarnya Bunga Tabungan Ya Itu Kalau Bunga Itu Sama Dengan Untung Itu Sama Dengan Untung Pajak Sama Dengan Rugi Rumusnya Sama Rumus Sama Ya Kalau Bunga Itu Adalah Untung Ya Kalau Pajak Rugi Kenapa Dikasih Nama Rugi Saja Ya Kalau Namanya Rugi Konotasinya Negatif Masa Pemerintah Membuat Kita Rugi Pemerintah Menarik Pajakan Jadi Biar Secara Istilah Lebih Enak Nah Bunga Itu pun Ada Dua Ada Bunga Tunggal Ada Bunga Majemuk Ya Di SMP Kita Cukup Membahas Bunga Tunggal Bunga Yang Hanya Berdasarkan Besarnya Modal Saja Ya Sedangkan Majemuk Bunganya Ikut Berbunga Ya Jadi Bunganya Dibungakan Lagi Di Periode Berikutnya Dibungakan Lagi Periode Berikutnya Ya Jadi Ya Jadi Kalau kita rumuskan Ya Jadi Tabungan Ya Tabungan Saldo Saldo Itu Tabungan Tambah Bunga Saldo Sama Dengan Tabungan Ditambah Bunga Ya S Itu Saldo T Itu Tabungan Ya B Itu Bunga Nah Dan Bunga Ya Adalah Bunga Ini Adalah Persentase Bunga Dikalikan Dengan Tabungan Jadi Saldo Adalah Tabungan Ditambah Tabungan Kali Persentase Bunga Atau Interes Kalau Dalam Bahasa Boleh Tulis Seperti Interes Ya Jadi Persentase Bunga Sama Dengan Interes Jadi Saldo Sama Dengan Tabungan Satu Tambah Interes Ya Seperti Itu Boleh Terserah Kalian Suka Mana Persentase Bunga Atau Interes Ya Jadi Kalau Menghitung Tabungan Tinggal Gampang Sada Ya Saldo Dibagi Satu Tambah Interes Atau Suku Bunganya Kalau Pajak Pajak Sama Dengan Rugi Pajak Ya Jadi Bayar Pajak Ya Bayar Pajak Itu Sama Dengan Barang Ditambah Persentase Pajak Tambah Pajak Jadi Bayar Pajak Itu Sama Dengan Barangnya Itu Tambah Persentase Dari Pajak Dikali Pajak Ya Dikali Dari Barangnya Itu Tadi Ya Jadi BP Adalah Bayar Pajak Disini B Adalah Barang Atau Harga Barang Ya P Persentase Pajak Adalah Persentase Pajak Ya Persentase P Ini Adalah Pajak Ya Sama Dengan Rugi Ya Pajak Jadi Bayarnya Lebih Banyak Ya Bayarnya Lebih Banyak Daripada Pajak Jadi Kayak Kita Bayar Tapi Plus Ya Bayarnya Lebih Banyak Jadi Sebenarnya Kita Itu Rugi Ya Tapi Ngitungnya Juga Tidak Pakai Ini Ya Tidak Pakai Rumusnya Rugi Rumusnya Tetap Pakai Rumus Yang Ini Ya Secara Logika Kalau Dipajak Rugi Gitu Aja Kita Nilai Yang Dibayarkan Lebih Banyak Kan Gitu Ya Tapi Dalam Aplikasi Rumusnya Tetap Plus Karena Ini Yang Kita Itung Bayar Sama Dengan Ya Jadi Bayar Pajak Ini Adalah Bayar Barangnya Berapa Harganya Satu Tambah Persentase Pajak Ya Harga Barang Mula-mula Ya Ini Adalah Harga Bayar Pajaknya Dibagi Satu Tambah Persentase Pajak Ya Caranya Sama Jadi Oke Sekarang Kita Pada Contoh Soal Biar Lebih Uang Sebesar Rp250.000 Ditabung Dibang Dengan Bunga Tunggal 16% Pertahun Ini Adalah 1, Eh 0,16 16% 16% 0,16 Tentukan Besar Bunga Selama Satu Tahun Nah Ini Kita Tadi Kalau Tidak Diberhitungkan Saldo Ini Kalau Tidak Diberhitungkan Dalam Bentuk Bulan Bagaimana Saldo Kalau Diberhitungkan Dalam Bentuk Bulan Ya Disini Ada Soal Berikutnya Bulan Sama Saldo Rumusannya Adalah Saya rumuskan Dimana Ini Ini Sini 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 Sama Dengan Tabungan Tambah Bunga Ya Ini Sando Adalah Tabungan Tambah Persentase Dari Bunga Dikali Tabungan Kalau Disini Ditung Pertahun Kalau Ditung Perbulan Saldo Sama Dengan Tabungan Ditambah N Per 12 Dari Persentase Bunga Kali Tabungan Ini Perbulan Ya Bedanya Disini Rumusnya Ya Saya Tambahkan Ya Oke Karena Disini Akan Muncul Di Pertanyaan B Nanti Saya Siapkan Sekalian Bunga Selama Satu Tahun Ya Kalau Kita Hitung Bunganya Saja Ya Disini Besar Bunga Selama Satu Tahun Ya Kalau Kita Hitung Bunganya Saja Separuh Rumusnya Ada Yang Belakang Saja Persentase Bunga Kali Tabungan Persentase Bunganya Adalah 0,16 Per 100 Lebih Enak Kita Tulis 16 Per 100 Nyoret Nya Gampang Dikali Besar 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 Uang Yang Ditabung Ini Adalah Tabungannya 250 Ribu 250 Ribu Kita Tinggal Nyoret Nolnya 2 Disini Kita Coret Nolnya 2 Tinggal 16 Kali Apa 2.500 16 Kali 2.600 16 Dikali 2.500 Sama Dengan 40.000 Jadi Bunganya 40.000 Bunganya 40.000 Ya Bersar Bunga Selama 90 Bulan Sama Ya Bunga Sama Dengan Ya Persentase Bunga Ya Cuman Ini N Per 12 N N N Itu 9 Ya Kali 40 Kali Tabungan Kalau Ininya Sudah Kita Hitung Tadi 40.000 Jadi Tinggal N Per 12 Kali 40.000 Dan N N N Itu 9 Ya Kok Berlepotan Gitu Nulisnya Jadi Langsung Saja 9 Per 12 Kali 40.000 Yang Bisa Kita Coret Kita Coret Tung Kayak Gini Sama Sama Bagi 3 Dapat 4 Disini Dapat 3 Dan Disini 4 Dibagi 4 Habis Ya Tinggal 1 Berarti 30.000 30.000 Ya Kalau Bunga Dalam 9 Bulan Gak ada 12 Bulan Setelah Berapa Lama Uang Tersebut Menjadi Sekian Kita Gak Tahu Ini Dalam Tahun Atau Bulan Lebih Amannya Kita Pakai Rumus Yang Bulan Saldonya Ya Ini Sama Dengan Sekian Ya Jadi Kita Punya Rumus Saldo Sama Dengan Tabungan Tambah N Per 12 Dikali Persentase Bunga Kali Tabungan Nah Ini Saya Pindah Ruas Ini Saldo Dikurangi Tabungan Sama Dengan N Per 12 Kali Persentase Bunga Kali Tabungan Langsung Saya Kurangkan Saldo Kurang Ini Jadi 340 Kurangi 250 Ya 340 Ya Dikurangi 250 Sama Dengan 90.000 90.000 Sama Dengan 9 Eh N Kita Belum Tahu Itu 9 Atau Bukan Jadi N Per 12 Dikali Persentase Tabungannya Adalah 16 Per 100 Dikali Tabungannya Adalah 250.000 Ya Kita Menghitung Seperti Ini Yang Bisa Kita Coret Kita Coret Dulu Yang Bisa Kita Coret Adalah Ribunya Kelihatan Terus Nolnya Ini Saya Coret Satu Ya Terus Apalagi Yang Bisa Coret Ini 12 Dengan 16 Sama-sama Bagi 4 Ini Dapat 3 Ya Dibagi 4 Dapat 4 4 Kali 25 Itu 100 Ya 4 Dengan 25 Kan 100 100 Dicoret Sama 10 Tinggal 10 Ya Jadi 90 Sama Dengan N Kali 10 Maka N Sama Dengan 9 9 9 9 Mana ini pointernya 9 bulan Kayak G ya 9 bulan Berarti 90 90 Oh iya ya 90 Ini tadi kan Loh Bentar Ini kalau 9 bulan 30 Rp Kok Ada yang keliru Ini 110 Nah ini Tidaknya Belum dikalikan 3 x 9 Harusnya 3 x 9 10 180 3 x 9 Ini belum saya kalikan 3 Ya Ada angka 3 disini belum dicoret Kalikan 3 disini makanya gak wajar Jadi 3 x 9 18 18 bulan 18 bulan Harus hati-hati ya Nyoret-nyoret ya Ini belum dicoret Gak saya kalikan Pacar ya Kalau 18 bulan Ini 90 ribu Kalau 3 bulan 9 bulan Ya 30 ribu Kalau 90 ribu 3 x 9 x 3 Oh keliru 27 Harusnya Itu 9 x 2 27 27 27 bulan Hampir saja Ya 3 x Ini Ini 9 bulan Ini Adalah 27 bulan Oke Maaf ya Ketidak telitian 3 x 9 Kok 18 27 Harusnya Nah ini ada soal lagi Saya kerjakan pakai Merah Ibu Ibu membeli 3 liter minyak goreng Dengan harga 75 ribu Ya Volume 3 liter N Sama dengan 3 liter Dengan harga 75 ribu Eh 7500 per liter Ya Jadi harga Per liter Sama dengan 7500 4 kilo sabun 4 kilo sabun Dengan harga Per kilo Oke Jika kena Pacak penjualan 10% Berapa yang harus Bayar Jadi Kita hitung Biaya barangnya Berapa Biayanya adalah Berarti 3 x 7500 Ditambah 4 x 8500 Ya Kita pakai Kalkulator ya Biar enak Jadi 3 x 7500 Ya 3 x 7500 Sama dengan 22.500 Ditambah 4 x 8500 4 x 8500 Sama dengan 34.000 Kalau ditambahkan Tambah 22.500 56.500 56.500 Jika Pajaknya sekian Tadi Bayar pajak Sama dengan Bayarnya berapa Ditambah Persentase Pajak Kali Bayar Ya Atau Bayar pajak Dengan Bayar 1 tambah Persentase Pajak Ya Sama dengan Bayarnya berapa Bayarnya Adalah Sebenarnya Barangnya adalah 56.500 Pajaknya 10% Ini 0,1 Ya Ya 0,1 Tambah 1 Barangnya 1,1 Ya Kita tinggal Hitung Dikali 1,1 62.500 Rp 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 62 500 Rupiah Ini Bayarnya Ya Jadi kalau Pajak 10% Tinggal Ngalikan 1,1 Gitu aja Kalau diskon 10% Tinggal Ngalikan 0,9 Sudah Sudah Ya Nah Soal terakhir Kita Ya Hani menabung Di sebuah bank Dengan besar Ini tabungan Ini adalah tabungan Adalah 6 juta Mendapat bunga 12% Per tahun Jika besar bunga Yang diterima Hani Adalah sekian Ada Sebenarnya masih ada Satu lagi yang kurang Ya Cicilan Nanti saya tambahkan Di akhir Cicilan Ya Jadi Kalau pinjam Pinjam Dan cicilan Nanti saya tambahkan Di akhir Nanti ya Hani menabung Di sebuah bank Sebesar 6 juta Dan mendapat Harga Bunga sekian Jika besar bunga Yang diterima Hani adalah Jika besar bunga Jadi Bunga adalah Hani menabung Ya Tabungan Kali Persentase Bunga Ya Kemudian Hani menabung Pada bank Sebesar 6 juta Dan mendapat bunga Ya Besar bunga yang diterima Hani sekarang Tentukan lama Ya Tentukan lama Kalau lama Ini nanti Dikasih N per 12 Ya Dikasih N per 12 Kita belum tahu Berapa lama Ya Jadi Ini persentase bunga Ya Persentase bunga Bunganya berapa Bunganya adalah 5 4 5 40 Sama dengan Tabunganya berapa 6 juta Kali Persentase bunganya Berapa 12 Per 100 Dikali N Per 12 Ya Yang bisa kita coret Kita coret 12 Ini kita coret Ya Terus Nulnya kita coret 2 Ya Terus dari sini Nulnya kita coret 3 Terus Nulnya kita coret 1 lagi Ya Ya Tinggal 54 Dibagi 6 54 Dibagi 6 Ini sama dengan N Maka Nnya sama dengan 9 Ya Nnya 9 bulan Oke Nah Sebagai Satu lagi Sekarang Trendnya ini adalah Cicilan Ya Atau Angsuran Angsuran Jadi Kalau Kita Pinjam Ya Jadi Bayar Sama dengan Pinjaman Tambah Persentase Pinjaman Ya Kali N Per 12 Kali Pinjamannya Berapa Persentase Bunga ya Bunga pinjaman Bunga pinjaman Ya Di Bunga pinjaman Dikalikan pinjaman Ya Dikalikan pinjaman Dikali N Per 12 Gitu Ya Nah Nanti angsuran Ya Angsuran Ini Sebesar Berapa Besarnya Ini Besarnya Bayar Dibagi N Ya N disini Dan N disini Sama Bulannya Ya Disini adalah Rumus untuk Angsuran Cuman saya Tidak Siap Soal Untuk Angsurannya Oke Kita Mungkin akan Ditambahkan Di video berikutnya Kalau memang itu Ditanyakan Untuk video ini Cukup dulu Latihannya Kita akan Ketemu Di latihan Yang lain Saya juga Punya playlist Tentang Aritematika Sosial Yang sudah Saya bikin Pembahasannya Nanti linknya Ada di bawah Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh